WOPX Unto Ucah Blei TikTok Dance Challenge menjadi tren di kalangan artis. Bahkan Jenny Blackpink pun beberapa kali melakukannya. Saat menjadi bintang tamu di talk show Lee Hyori, idol K-pop kelahiran 1996 itu diminta melakukan dance challenge lagi. Bersama Lee Hyori, Jenny menari sesuai dengan gerakan lagu tersebut. Sang idol sesekali tersenyum dengan ekspresi wajah malu-malu. Video Jenny melakukan WOPX Unto Ucah Blei TikTok Dance Challenge diunggah oleh akun Yusdeni dan menuai beragam komentar. Banyak yang memuji mantan kekasih KAI EXO itu terlalu imut dalam video tersebut. Penampilan cantiknya dengan dres putih juga dibanjiri pujian. Namun tidak sedikit yang menyenggol Fujianti Utami alias Fuji. Kok bisa? Usut punya usut, adik kipar almarhumah Vanessa Angel ini juga pernah melakukan WOPX Unto Ucah Blei TikTok Dance Challenge saat berlibur ke Eropa beberapa waktu lalu. Sejak itu, hampir semua figur publik yang ikut meramaikan dance challenge tersebut langsung disebut meniru Fuji oleh para penggemarnya. Salah satunya Sajidah Halilintar yang memang merilis videonya beberapa hari setelah mantan kekasih sang adik, Tarik Halilintar. Alhasil, setiap kali ada tokoh terkenal melakukan dance challenge ini, warganet langsung menyenggol Fuji. Jenny terkenal karena Fuji, komentar akun Aila. Jenny pasti ikut-ikut Fuji nih, sindir akun Aifo. Itu yang sebelah Jenny pasti Fuji ya, canda akun D'Arli. Simpelnya gini. Fuji kenal Jenny. Jenny enggak kenal Fuji. Fuji kalau ketemu Jenny pasti minta foto. Jenny kalau ketemu Fuji ya udah biasa aja, sahut akuner CHE. Sementara itu, Fuji lagi-lagi menjadi pusat perhatian karena Kislu Busana saat menghadiri acara calon presiden Ganjar Pranowo baru-baru ini, selain itu. Deddy Corbusier akhirnya merilis produk terbaru yang menghadirkan Fujianti Utami alias Fuji-an. Ini merupakan kali pertama Fuji berkunjung di podup milik Deddy. Dalam sesi obrolan, Deddy agaknya berusaha membuat santai Fuji yang diduga deg-degan saat diwawancara. Fuji apa kabar? Katanya kamu takut datang sini, goda Deddy dalam podup yang rilis 6 Januari. Aku enggak mau kenalan karena takut, kata Fuji disambut tawa Deddy dan Fidi Aldiano. Tak lama, Deddy membahas soal julukan yang disematkan haters pada Fuji. Hingga kini, adik ipar Vanessa Angel itu, Jenny enggak kenal Fuji. Fuji kalau ketemu Jenny pasti minta foto. Jenny kalau ketemu Fuji yaudah biasa aja, sahut akuner CHE. Sementara itu, Fuji lagi-lagi menjadi pusat perhatian karena kisluh busana saat menghadiri acara calon presiden Ganjar Pranowo baru-baru ini, selain itu. Deddy Corbusier akhirnya merilis podup terbaru yang menghadirkan Fujianti Utami alias Fuji-an. Ini merupakan kali pertama Fuji berkunjung di podup milik Deddy. Dalam sesi obrolan, Deddy agaknya berusaha membuat santai Fuji yang diduga deg-degan saat diwawancara. Fuji apa kabar? Katanya kamu takut datang sini, goda Deddy dalam podup yang rilis 6 Januari. Aku enggak mau kenalan karena takut, kata Fuji disambut tawa Deddy dan Fidi Aldiano. Tak lama, Deddy membahas soal julukan yang disematkan haters pada Fuji. Hingga kini, adik ipar Vanessa Angel itu